Halo sobat bosku semuanya, kembali lagi di channel alfazik bersama gue alfa disini jadi di video kali ini gue mau melanjutkan konten buka box bosku di episode buka box bosku kali ini gue bakal nge-review lagi-lagi sebuah sepatu karena gue dapet kiriman dari temen gue dan sebelum gue untuk menunjukkan sepatunya jadi secara ceritanya sepatu ini gue dikirimin sama temen gue salah satu nama storenya adalah Sabi Sabi Shop nah sepatu ini sudah lama gak dijual atau sudah barang lama mungkin yang daripada hanya sekedar jadi bahan musim doang mending dikasih ke orang atau dikirimin ke orang aja nah temen gue jadi ceritanya mengirimkan barang atau sepatu ini ke gue dan emang sama sekali dia gak minta gue untuk bikin konten cuman gue tertarik bikin konten dan pengen nge-review sepatu ini karena ada salah satu tiga alasan gue nanti bakal gue kesunjuk ke temen-temen semuanya selesai langsung aja gue bakal nge-sunjuk ke temen-temen semua dan ini dia sepatunya nah ini dia sepatunya yang gue dikirimin sama temen gue dari pihak Sabi Sabi Shop dia jadi temen gue ngirimin sepatu ini karena alasannya barangnya sudah lama sepatu ini mungkin temen-temen bilang bang itu bukan sepatu buat cewek bang ya gue waktu pas pertama kali atau first impression gue ketika gue dikirimin foto sama temen gue gue kira ini sepatunya untuk sepatu cewek cuy ternyata enggak sepatu ini bisa untuk cowok dan cewek juga dan yang kedua secara look secara luxen juga sih ini sepatu gak terlalu kecewek banget cowok juga banyak cuy sekarang pakai sepatu ini kalau mungkin temen-temen suka ngeliat ngeliat orang-orang yang menggunakan sepatu-sepatu warna putih itu udah banyak banget dari kalangan-kalangan para cowok khususnya di bagian style-style genre vintage gitu ya nah sebelum kita ngebahas ini gue pengen berterima kasih dulu sama temen gue yang udah ngirimin sepatu ini dan juga sama sahabat sebi sob terima kasih udah ngirimin sepatu ini buat gue walaupun ya tadi ceritanya kayak gitu dan yang kedua daripada gue tolak sepatu ini lebih baik gue terima karena kan kita nolak rezekis juga gak boleh cuy jadi ya gue lebih baik terimanya sepatu ini tau juga gue pakai kok sepatu ini karena emang gue juga butuh sepatu skit sepatu ini yang bikin menarik gue untuk review review adalah yang pertama dari upernya nih dia bahannya gak kanvas cuy mungkin temen-temen sudah ngerasa ah bikin konten kayaknya mainstream banget dari review-reviewer lainnya selalu ngebahas sepatu yang materialnya kanvas kanvas dan kanvas sebenarnya temen-temen gak perlu menyalahkan itu karena banyaknya brand lokal atau brand war menggunakan bahan kanvas itu lebih memudahkan mereka ketika membentuk sebuah sepatu cuy itu yang pertama dan yang kedua juga emang bahan kanvas lebih tergolong bisa bisa dinikmati banyak orang untuk secara harganya juga gitu dibandingkan bahan-bahan kulit dan lain sebagainya ya baik lagi dengan kebutuhan masing-masing sih nah cuman sepatu ini dia tidak menggunakan bahan kanvas kalau yang gue lihat dia menggunakan dari bagian upper dia menggunakan bahan entah ini sintetis atau entah ini kalep gue gak tau ya karena ini gue ngasih info lagi ke temen-temen mungkin temen-temen bisa cek nih instagramnya sabis-abis sabis di sebelah kiri gue nih mereka itu menjual barang-barang seperti tas topi sepatu juga seperti ini dan sebagainya dompet juga ada itu materialnya terbuat dari bahan-bahan kulit piton cuy dan juga ada dari kulit buaya ataupun kulit-kulit biawak hewan-hewan melata lah hewan-hewan reptil intinya nah mereka menggunakan bahan-bahan kulit nah cuman yang pasti gue tertarik karena bagian upper ini jarang-jarang banget sih kalau kita ngasih sepatu-sepatu sekarang menggunakan bahan-bahan kalep maksudnya gak jarang banget juga cuman udah kayaknya udah mainstream aja gitu loh bikin konten yang sepatunya dari materialnya canvas itu udah kayak ah mainstream banget gitu kan itu yang pertama lalu yang kedua sepatunya udah gue pake makanya agak sedikit kotor kemarin gue pake buat jogging gue pake buat untuk sepedahan disini jadi sepatu ini nih dari secara bahan bagian insolnya itu dia empuk nih insolnya itu empuk banget serius ya tapi gak sempuk-empuk banget ya apalagi kayak empuk ventella tuh gak sempuk pake ventella dan yang kedua dia juga insolnya gak bisa dicopot cuy insolnya sama kayak ventella juga lagi-lagi insolnya udah lem-leman di dalemnya tuh dan yang gue pastikan temen-temen ketika mengenakan sepatu ini kalian gak bakal sakit kakinya di bagian belakang sini nih karena ini bahan belakangnya tuh udah dilapisin kain lagi atau canvas gitu kan dan ada busak dalemnya cuy itu yang bikin kemarin gue jogging dan juga sepedaan nyaman asli nyaman tanpa mengenakan kos kaki kaki gue pun sedikit gak ada gue harus garisan ataupun lecet nah sama di bagian lidah ini juga nih ini juga dia teruat ini juga dia bahan sama gue pastikan temen-temen ketika mengenakan sepatu ini kalian pasti bakal nyaman dan gak bakal ngerasa lecet kakinya di bagian belakang deket tumit kalian ya lanjut kita sepatunya sepatunya juga untuk tali sepatu tali sepatunya ya kayak tali kue tiau gitu ya mie kue tiau gitu dan warnanya off-white sama halnya dengan senada warna putihnya nih sorry coy ada suara hp gue handphone gue tadi notifnya jadi dia warnanya warna off-white warna tali senada dengan warna uppernya atau warna bagian sini nih warna putihnya nih senada dan yang ketiga yang bikin yang keberapa sih bilang yang keberapa guys ketiga atau berapa sih dahlah lupain aja lanjut pokoknya next yang bikin gue tertarik adalah bagian midsole ini midsole ini warna gam itu membuat sepatu ini kesannya makin tampil vintage banget cek ini sepatu sih memaksimalkan gaya vintage kita karena gue tuh suka banget kalau ketika lagi ke sebuah acara yang formal atau acara-acara jalan segala macem gue suka banget mengenakan sepatu-sepatu atau misalkan gaya yang vintage-vintage gitu sih jenrenya lagi suka-sukanya gitu gue sih nah dan midsole ini pun bentuknya seperti ini kurang lebihnya dan yang pasti nih dengerin ya kokoh cuy mantap gak mantap jadi sepatu ini emang cocok banget untuk ngetok pala mantan udah ngakitin hati kita keras banget asli kokoh banget jadi secara gak langsung build quality sepatu ini baik dari insole dari midsole bagian upper-nya atau bagian sininya juga tuh kokoh semua gak ada yang kokoh dan nyaman dan yang terlebih lagi yang gue suka sepatu ini dari segi jahitannya gue gak nemuin minus jahitannya rapih 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 banget jahitannya cuy gak ada sama sekali minus cuman satu doang si bagian lem-leman di midsole-nya ini ini mungkin karena barang lama ya kalau gue sih yakin faktor barang lama jadi secara gak langsung gue udah nemuin minusnya di bagian pinggiran-pinggiran midsole sini tuh udah ada yang ngelupas sedikit lemnya cuman secara gak langsung sih lemnya oke menurut gue oke banget sih ini dan satu lagi cerita untuk sepatu ini sepatu ini tuh gue gak tau brandnya dimana karena kata temen gue gue tanya sepatu ini apakah pihak sabi-sabi shop yang memproduksinya yang atau yang bikin sendiri atau jangan dimatiin jadi gue gak tau nih kata temen gue gue nanya apakah sepatu ini diproduksi dan di handmade layaknya seperti tas seperti dompet dan sebagainya yang menggunakan ya tadi material dari kulit piton atau lain sebagainya atau sepatu ini pihak sabi-sabi shop beli lagi ke reseller reseller lain atau lain sebagainya gitu kan dan kata temen gue ini sabi-sabi gak memproduksi sepatu ini dia gak memproduksi sepatu cuy cuman mungkin ya ini mereka beli lagi gue gak tau beli gimana kan dan gue yang sangat sayangkannya sepatu kayak gini tuh gak ada brand salah sekali cuy sizing chart gak ada di bagian lidah kayak gini biasanya kalau temen-temen tau kan ada sizing chart disini kan terus di install juga biasanya ada merek sepatu dan sizing chart juga atau di midsole juga ada sizing chart sepatu juga tapi ini gak ada semua cuy dan gue bener-bener sangat menyayangkan sih kalau halnya itu gak ada kalau misalkan ini brand lokal seharusnya ya gue gak tau apakah dari pihak sabi-sabis shopnya request seperti itu ke pihak mereka atau emang pihak-pihak sepatu yang membuat ataupun salah satu yang membuat sepatu ini emang sengaja juga gak gak memperkenalkan brandnya tapi kalau gue yakin sih gak mungkin ya namanya kita dagang namanya kita membuat sebuah usaha baru gak mungkin kita gak mempromosikan salah satu brand yang kita buat yang sudah kita hasilkan jadi gue gak tau ya apa mungkin ini apa mungkin ini request dari sabi-sabis shop atau lain sebagian juga gak tau cuman yang pasti terlepas ini brand lokal atau mana segala macem harga sepatu ini kata temen gue kisaran harganya sampai 350 ribuan cuman gue gak tau sabi-sabis shop masih menjual atau enggaknya ini pasti cara build quality dan material dan juga desain gue kasih nilai angka 8 buat sepatu ini karena buat gue sebuah banget udah kayaknya itu aja sih review singkat dengan result sepatu ini dan terima kasih pokoknya untuk buat temen-temen coba temen-temen komen di bawah karena gue itu sangat makin antusias ketika melihat jumlah viewsnya yang lumayan banyak terus yang jumlah lagnya juga lumayan banyak dan juga jumlah komennya lumayan banyak karena semakin banyak temen-temen komen di video gue itu menjadikan buat gue makin evaluasi terhadap video-video konten gue apakah konten gue menarik apakah konten gue menghibur atau konten gue sama sekali gak menghibur dan menarik buat temen-temen semuanya makanya dengan banyaknya temen-temen komen dengan banyaknya temen-temen like video-video gue dan dengan banyak temen-temen nontonin video-video gue dari situ gue pasti bakal mengadakan evaluasi terus-terusan agar channel ini juga makin besar cuy ayo temen-temen super channel ini kita tembuskan 10.000 subscriber karena bakal gue ada giveaway atau mungkin temen-temen temen-temen ada yang mau spot ini bakal gue kasih juga ntar di giveaway makanya kita tembusin 10.000 subscriber kalau misalnya temen-temen ada yang mau spot kayak gini bakal gue ada giveaway nantinya oke semuanya yang pasti terima kasih buat tabis saya bisop dan temen gue juga yang udah ngirimin ini makasih banget untuk menonton video kali ini temen-temen mungkin bisa lihat outfit gue ketika mengenakan seperti ini oke yang baru hampir jangan lupa subscribe dan yang sudah subscribe jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya cuy agar kalian gak ketinggalan dengan update-an video-video terbaru gue Alva pamit untuk diri ciao peace abone ol sub indo by broth3rmax